Semaran membaca tidak sirna. Dalam satu hari, anak bungsu dari lima bersaudara itu mampu menyelesaikan 12 cilik buku. Ia terus belajar hingga berhasil menjadi pelajar tunanetra yang berprestasi. Sementara itu kerusakan matanya terus menjalar hingga akhirnya kedua mata Saharudin pun mengalami kebutaan total. Dalam kondisi buta, Saharudin terus mengasah semangat belajarnya hingga bisa duduk di bangku kuliah. Tak hanya lulus sarjana, ia juga mampu hingga menyelesaikan jenjang S3 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan bergelar doktor. Semangat, ketekunan dan kecerdasan telah mengantar Saharudin sebagai orang yang layak menduduki jabatan penting. Ia kini menjadi komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyeluhan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, periode 2007 hingga 2012. Di luar kesibukan tugasnya, Saharudin adalah suami dari Yayi Zaitun Asdi yang dimikahinya tahun 1997 dan ia menjadi ayah yang bahagia bagi dua putrinya, Fadila Istiqomah dan Mufidah Husna. Anda pernah mengatakan bahwa Anda sangat mengagumi ibu Anda. Apa yang paling Anda kagumi dari ibu Anda? Ibu saya itu seorang yang umit, tidak paham sama sekali tentang pendidikan, tetapi saya sehari saja tidak ke sekolah, maka akan ada tekanan-tekanan yang berbagai cara beliau lakukan. Dari situlah saya membaca bahwa ibu saya ini sebetulnya adalah pembaca tanda-tanda zaman di samping apa yang saya miliki sendiri. Dan itu jarang dimiliki oleh orang sekarang yang memiliki pendidikan tinggi, tapi tidak mampu membaca tanda-tanda zaman. Yang menarik untuk menafkai keluarga, ibu berjualan. Tapi Anda juga pernah membantu ibu jualan kue, es lilin gitu ya, cari kuli, bangunan. Karena begitu kerasnya suasana penghidupan di tahun 70-an, Mas Andi. Sehingga ibu saya yang hanya berbekal pensiunan yang sangat minim dari peninggalan ayah marhum, mendorong saya si kecil waktu itu untuk juga ikut berkontribusi. Dan ternyata itu semua cukup berbapak. Tapi kalau kita lihat kembali perjalanan hidup Anda ya, tadi Anda sebutkan bahwa umur 15 tahun, Anda kemudian sudah tidak bisa melihat secara total ya. Sekolah jalan terus? Sekolah akhirnya sempat terhenti beberapa bulan, tapi karena memang di sekolah saya tercatat sebagai salah satu murid berprestasi, kepala sekolah saya sengaja mendatangi saya di rumah dan mengajak saya untuk mengikuti ujian akhir. Karena memang di tulang itu saya sudah duduk di kelas 6 SD. Ya, tapi dengar-dengar pimpinan sekolah pernah menyembunyikan Anda ketika ada tim pengawas datang ke sekolah. Kenapa Anda disembunyikan? Itu peristiwanya waktu saya duduk di kelas 2 SMA. Waktu itu sekolah saya sebetulnya tidak begitu enjoy menerima saya, tapi mungkin karena waktu itu saya berhasil berdebat dengan kepala sekolah, di kepala sekolah waktu itu juga tidak ada langsung untuk menolak saya. Jadi Anda anak kecil berdebat dengan kepala sekolah? Betul. Jadi waktu itu, waktu masuk sekolah itu kan, sekolah umum, atau menerima kasih. Terima kasih.